Memang dunia saat ini dilanda disrupsi teknologi, utamanya teknologi digital. Apa-apa serba digital. Mau lihat menu di restoran, digital, lewat QR Code. Mau belanja, juga digital, lewat Marketplace. Mau pesan kedaraan, juga lewat digital, lewat aplikasi. Mau bayar, juga lewat digital, yaitu lewat Chris, QRase. Makanya yang namanya smartphone, yang namanya HP, itu jadi sangat penting. Saat ini, kalau orang dulu, kalau pergi enggak bawa dompet, itu bisa panik, bisa bingung, dan mesti pulang kembali kalau ketinggalan, ambil dompetnya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, kemana-mana, bawanya cuma satu, smartphone, HP, all in one. Belum lagi, saat ini berkembang pesat teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan dipercanggih lagi dengan generatif artificial intelligence. Contohnya, saya kira kita semua tahu, chat GPT. Kita tanya apapun, dia bisa jawab. Bisa disuruh melakukan analisis, bisa. Bisa disuruh menyiapkan materi, dia bisa. Ngerjain tugas, ngerjain makalah, ngerjain skripsi, dia bisa. Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang semua yang serba digital ini membuat generasi muda lebih unggul, karena memang tumbuh di era digital. Dari awal sudah native digital. Oleh karena itu, pesan saya pelajari, kuasai, dan kembangkan, dan manfaatkan semuanya untuk kesejahteraan umat, sehingga Saudara-saudara bisa menjadi generasi tangguh yang bukan hanya menguasai IPTEC, tapi juga memiliki budi pekerti luhur, memiliki moral yang baik, serta memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan. Tidak ada gunanya nilai sekolah 10, enggak ada gunanya. Kalau moralnya 0, kalau budi pekertinya tidak baik. Terima kasih telah menonton!